Kamis pagi, selebritas Sandra Dewi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah, wilayah izin usaha pertabangan PT Timah yang menjerat suaminya Harvey Muis. Di dampingi pengacaranya, Sandra Dewi langsung memasuki gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 9 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada ucapan dari Sandra Dewi kepada wartawan. Sandra Dewi hanya melambaikan tangan sembari memasuki gedung Kejaksaan Agung. Total 174 saksi sudah diperiksa dan 16 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sandra Dewi sudah selesai diperiksa sekitar pukul 14 siang tadi. Direktur Penyidikan Jam Pitsus Kejagung, Unta, dibilang. Pemeriksaan Sandra Dewi kali ini berkaitan dengan pemblokiran rekening dirinya oleh penyidik. Penyidik dari Kejagung akan memilah rekening mana saja yang diduga berkaitan dengan tindak pidana suaminya Harvey Muis. Kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempoh hari. Ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan, diduga dilakukan oleh saudara AM, dan mana yang tidak terkait. Pengejaran aset tersangka kasus korupsi timah yang menyeret nama Helena Lim dan Harvey Muis terus dilakukan penyidik Kejaksaan Agung. Dalam rentetan penggeledahan kediaman mewah Helena Lim di kawasan pantai Indah Kapuk dan Harvey Muis di Paku Buono, penyidik Kejaksaan Agung menyita perhiasan, logam mulia, uang tunai pecahan dolar AS dan Singapur, serta dua unit mobil mewah. Tak sampai di situ, penyidik juga memblokir rekening Sandra Dewi, istri dari tersangka Harvey Muis. Pakar hukum pidana Universitas Taruman Negara, Harry Firman Syah menyebut, penyitaan aset dilakukan penyidik sebagai cara untuk menelusuri hasil tindak pidana. Dan berkaitan dengan sejauh mana langkah yang dapat dilakukan penyidik misalnya untuk melakukan penyitaan, maka akan mengacu pada ketentuan pasal 39 buah yang berkaitan dengan penyitaannya itu adalah barang yang merupakan hasil kejahatan ataupun barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Maka perlu diketahui bisnis proses yang berjalan di PT Timah dan kemudian hal itu dipetakan oleh penyidik, sehingga dapat diketahui bagian mana yang merupakan bagian dari menserea atau unian jahat yang sebenarnya tidak sesuai dengan SOP ataupun bisnis proses yang harusnya dijalankan oleh PT Timah. Proses penyidikan kasus korupsi Timah yang bergulir di Kejaksaan Agung disorot pegiat anti-korupsi Maki Boyamin Saiman. Boyamin mendorong Kejaksaan Agung menelusuri dugaan TPPU, termasuk melacak orang yang ikut menikmati hasil dari korupsi kasus Timah, baik secara aktif maupun pasif. Dan saya mengharapkan kasus ini nanti juga diterapkan atau dijerat dengan pasal pencucian uang. Karena apa? Saya yakin dengan pencucian uang akan semakin terkuat. Siapa yang bermain di belakangnya atau aktor-aktor intelektualnya atau ofisional benefitnya atau pengendalinya. Dan terkait dengan Harvey Muis tadi, apakah Sandra Dewi bisa diminta pertanggung jawaban? Ya tergantung buktinya, alat buktinya. Apakah dia menjadi pelaku pasif atau bahkan pelaku aktif? Saat ini 16 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Timah yang menjerat Herna Lim dan Harvey Muis. Selain pidana korupsi, Kejaksaan Agung juga masih melakukan investigasi terkait dugaan TPPU dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV Pengejaran aset tersangka kasus korupsi Timah terus dilakukan penyidik Kejaksaan Agung. Apakah dengan penyitaan aset yang dilakukan di sejumlah tersangka dan juga pemeriksaan selebritas Sandra Dewi hari ini bisa menjadi pembuka pintu menelusuri aliran dana kasus Timah? Bagaimana juga dengan keseriusan dalam mengejar tersangka utamanya? Kita bahas sore hari ini bersama pangkar hukum pidana Albert Aris. Mas Albert, selamat sore. Selamat sore Mbak Audrey, apa kabar? Baik, Mas Aris hari ini istri Sandra Dewi ini diperiksa ya. Apa saja yang menurut Anda yang ingin digali dari penyidik di sini dengan pemblokiran rekening Sandra Dewi? Baik, pertama-tama saya perlu menyampaikan bahwa kita mengapresiasi kehadiran Sandra Dewi sebagai saksi ya dalam hal ini untuk memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagai predikat crime dan juga mungkin akan ada penyidikan juga berkaitan dengan penjijian uang sebagai follow-up crime untuk bisa menerangkan mengenai apa yang dia lihat, dengar, dan ketahui langsung mengenai tindak pidana ini Mbak Audrey. Jadi berkaitan dengan penyidikan ini kita mengenal bahwa dalam pasal 69 memang untuk penyidikan penututan bahkan pemeriksaan di sindang pengadilan memang TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ini ketentuan undang-undangnya. Tetapi memang saya mengapresiasi kinerja dari penyidik Kejaksaan Agung untuk menyidik tindak pidana ini secara paralel. Artinya dugaan tindak pidana korupsinya bisa berjalan, penyidikannya, begitu pula juga dengan TPPU-nya. Karena yang terpenting Mbak Audrey dalam TPPU itu adalah bukan hanya follow the suspect, bukan hanya mencari siapa tersangkanya, melayangkan juga follow the money. Artinya kita mencari aliran dana kemana uang-uang tersebut yang diduga merupakan TPPU itu mengalir Mbak. Mas Albert, ini kan soal follow the money-nya. Sandra Dewi ini juga bukan hanya seorang istri Harvey, tapi juga dia adalah seorang pengusaha, selebritas juga. Otomatis pasti ada penghasilan yang dia miliki sendiri. Nah ini gimana caranya bisa memilih mana penghasilan sendiri dan mana dugaan aliran-aliran korupsi yang diterima TPPU-nya dari suaminya? Ya, maka dari itu Mbak Audrey sebagai public figure, saya memulainya dengan berpesan kepada masyarakat untuk tidak menghakimi terlebih dahulu. Saya juga sempat dengar medsos dari anak-anaknya sudah mulai dikomentari. Saya harap ini tidak dibumbui supaya penyidik kejaksaan juga bisa profesional dalam mengusut perkara ini tanpa ada kebumbu yang lain. Nah sebagai public figure tentu kan Sandra Dewi itu memiliki penghasilan yang lain ya Mbak ya. Oleh karena itu keterangan Sandra Dewi hari ini kejaksaan Agung penting untuk bisa nanti penyidik memilah-milah. Mana sih rekening yang tidak terkait langsung dengan dugaan tindak pidana penjijian uang Mbak? Ini penting supaya tidak terjadi dugaan abuse of power dari penyidik yang begitu berkuasa melakukan pemblokiran sampai penyitaan aset-aset tindak pidana. Supaya dipila-pila dan supaya berkeadilan juga Mbak. Karena begini saya perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketentuan undang-undang TPPU memungkinkan bahwa tersangka untuk membuktikan sebaliknya bahwa aset yang dia miliki itu ternyata tidak berkaitan atau tidak berhubungan langsung dengan penjijian uang yang disangkakan Mbak. Mas Albert sebenarnya kalau dari pihak keluarga yang terlibat korupsi nih harusnya keluarga biasanya tahu semua alirannya atau ada juga jangan-jangan tidak tahu kemana aliran dana yang didapat dari atau sumbernya ya dari keluarga tersebut? Begini Mbak dalam TPPU itu ada pelaku aktif dan pelaku pasif ya pelaku aktif itu di atau dalam pasal 3 mereka yang membelanjakan, mentransfer, mengalihkan dan sebagainya. Nah untuk pelaku pasif berarti itu kan orang itu apakah sengaja atau patut menduga uang yang diterimanya itu merupakan hasil kejahatan gitu ya. Nah dalam hal ini kan kita melihat selama ini mungkin profile dari publik figure yang bersangkutan merupakan orang yang mungkin sudah berada kan. Nah oleh karena itu penting tadi saya sampaikan bahwa seandainya memang ada rekening lain yang tidak terblokir gitu kan dan bisa dijelaskan bahwa itu tidak terkait dengan pencucian uang itu maka disinilah kesempatan dari suaminya atau bahkan dari Sandra Dewi sekalipun untuk bisa membuktikan atau memberikan keterangan sebaliknya bahwa rekening tersebut tidak berkaitan dengan dugaan perupsi di Tata Niaga PT Timah ini Mbak Udri. Oke Mas Albert yang menjadi permasalahan juga bukan hanya kerugian yang dialami negara ya akibat adanya tambang ilegal aliran korupsi ke situ. Nah tapi juga Jaksa bilang ada kerugian kerusakan ekologis juga yang ditimbulkan. Nah apakah Jaksa ini perlu merinci juga berapa total kerugian material korupsinya? Ya betul tentu dalam pembuktian dugaan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asal dari pendekat krim tentu untuk mengenai kerugian negara juga perlu dibuktikan. Artinya dalam hal ini perlu juga mau izin menggandeng BPK dalam hal ini sebagai lembaga negara yang otoritatif untuk menilai adanya tidak kerugian negara dan juga bisa dipastikan untuk menggandeng BPATK Mbak sebagai untuk menyusur atau menelusuri kemana adiran dana tersebut. Nah mengenai kerugian di bidang lingkungan ekologis tentu itu menjadi hal yang terpisah dari perkara ini meskipun satu kesatuan ya dan itu bisa dilakukan juga secara paralel dan tidak langsung berkaitan dengan penyidikan ini tapi bisa menjadi satu kesatuan utuh gitu. Oke Mas Albert terakhir kalau misalnya saat ini Sandra Dewi sudah diperiksa sebelumnya juga beberapa saksi sudah diperiksa ada termasuk juga tersangka Helena Lim juga. Nah mungkinkah pertanyaannya aktor intelektual dibalik bisnis tambang ilegal ini bisa terungkap siapanya aktor intelektualnya? Begini Mbak dalam TPPU itu kan pertama ada placement ya placement itu adalah merupakan fase penempatan uang. Kemudian yang tahap kedua adalah layering, upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya gitu kan. Yang ketiga adalah integration, mengintegrasikan uang hasil tindak pidana percayaan umum itu menjadi bentuk yang lebih halal atau suci Mbak kurang lebih gitu. Nah dari sini maka dicari nanti apakah ada permufakatan jahat, percobaan, pembantuan dan lain sebagainya serta bahkan mungkin penyertaan menurut pasal 55 KUHP untuk menilai apakah ada aktor intelektual yang ada di balik semua dugaan tindak pidana korupsi maupun percayaan uang ini Mbak Odri. Pakar Hukum Pidana Albert Aris, terima kasih untuk penjelasannya mengenai dugaan korupsi dan juga TPPU yang melibatkan suami dari selebritas Sandra Dewi. Terima kasih Mas Albert. Terima kasih Mbak Odri. Selamat pagi.